Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Pas tolak andaian proklamasi untuk pancing undi Melayu Alostar pas menegaskan proklamasi orang Melayu yang disokong parti itu menjelang pilihan raya negeri PRN bukan bertujuan memancing undi Melayu seperti didakwa sesetengah pihak atau menumbangkan kerajaan perpaduan. Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata sebaliknya rancangan untuk melancarkan proklamasi orang Melayu sudah dirangka sejak awal tahun dan dijangka dilancarkan pada Mac lalu namun berdepan kekangan apabila terdapat cubaan untuk menghalang perlaksanaannya. Kita rangka lebih awal sebelum ada apa-apa berita akan berlaku PRN lagi. Sepatutnya dilancarkan pada Mac, oleh itu ia tidak ada kaitan dengan PRN. Oleh kerana ketika itu, semua premis yang dimohon dibatalkan di saat akhir sebanyak empat kali yang menimbulkan keadaan untuk kita putuskan operasi gagasan ini dilakukan melalui pertubuhan atau individu yang menandatangani dan menyokong proklamasi berkenaan. Katanya ketika ditemui pada majlis terbuka Aidilfitri Pas hari ini. Kemarin media melaporkan pimpinan kanan DAP mendakwa proklamasi orang Melayu yang dicetuskan Tun Dr. Mahathir Mohamad hanya bermatlamat untuk menggulingkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Timbalan pengurusi DAP Pulau Pinang, Dr. P. Ramazami menyifatkan proklamasi itu hanya propaganda politik untuk meraih sokongan orang Melayu bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan dan tiada kaitan dengan usaha memartabatkan orang Melayu. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata proklamasi orang Melayu juga tidak membabitkan isu parti politik sebaliknya di luar daripada kerangka politik. Mengulas mengenai usaha PH tertentu yang cuba menghalang daripada proklamasi dilancarkan, beliau jelaskan